Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Satu Saudara Bacaan Alkitab diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29 Nats pembimbing hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 24 Demikian firman Tuhan Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus Untuk tubuhnya yaitu jemaat Dari semua drama hebat Shakespeare Henry V mungkin adalah drama paling heroik Dalam satu adegan yang menegangkan saat tentara Inggris ketakutan menghadapi tentara Perancis yang lebih unggul Raja Henry menguatkan para prajuritnya Karena pertempuran itu akan berlangsung pada hari raya Kristianus Maka jika mereka menang Kemenangan tersebut akan diperingati setiap tahun Sang Raja berkata kepada para prajuritnya Hari ini disebut hari raya Kristianus Kita akan diingat dalam hari raya itu Kita yang meski hanya sedikit adalah orang-orang yang berbahagia Yang terikat sebagai satu saudara Kini angkatan laut Amerika pun menyebut dirinya satu saudara Ketika ada ancaman dan bahaya Saling ketergantungan dan pengorbanan pribadi Akan mempersatukan orang-orang agar dapat bertahan hidup Orang Kristiani yang menghadapi perlawanan Bisa memiliki ikatan seperti itu Paulus menulis Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu Dan menggenapkan dalam dagingku Apa yang kurang pada penderitaan Kristus Kolose 1 ayat 24 Apakah Paulus percaya bahwa penderitaan Kristus di kayu salib tidak cukup? Tidak Penebusannya sepenuhnya cukup untuk semua dosa kita Apa yang dimaksud Paulus adalah Bahwa bila kita menggenapkan pekerjaan Kristus di bumi Di tengah-tengah perlawanan yang menyakitkan Berarti kita turut merasakan penderitaannya Yesus menderita karena menaati kehendak Allah Dan kita pun seharusnya demikian Namun seperti Paulus Kita dapat bersuka cita apabila dekat dengan Tuhan Dan terikat dalam satu persaudaraan Penderitaan dapat menjadi penarik yang mendekatkan Orang Kristiani kepada Kristus Dan orang Kristiani lainnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati